Intro Kabar tak sedap penghampiri PSS Leman, Mario Maslah kabarnya dilepas tim Elang Jawa. PSS, Seman sudah memiliki 4 pemain asing untuk menyongsong Liga 1 2022. Keempat pemain asing PSS Leman yaitu Mario Maslah, Sevalente, Mitchell Chagas, dan Jihad Ayo. Namun, kabar tak sedap penghampiri satu di antara 4 amunisi asing PSS Leman tersebut. Pek asal Serbia yaitu Mario Maslah kabarnya dilepas PSS Leman. Mario Maslah terakhir bermain ketika PSS Leman menghadapi PSIS Semarang di pertandingan ketiga grup A Piala Presiden 2022. Setelah itu, Mario Maslah harus menepi memperkuat PSS Leman karena cedera. Mario Maslah melewatkan 5 pertandingan bersama PSS Leman di Piala Presiden 2022. PSS Leman ternyata malah melepas Mario Maslah yang diduga masih cedera. Dijelaskan juga bahwa Mario Maslah sudah mengonfirmasi kepergiannya dari PSS Leman. Mario Maslah membeberkan alasan PSS Leman melepasnya karena tidak masuk dalam skema pelatih Seto Nurdian Toro. Sedangkan yang mengakhiri kontrak bukanlah Mario Maslah melainkan pihak PSS Leman. Dengan adanya kabar kepergian Mario Maslah, satu slot pemain asing PSS Leman masih kosong. PSS Leman tentu mencari pengganti Mario Maslah demi memperkuat lini pertahanan. Siapakah penggantinya? Menarik untuk kita nantikan. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami, Matur Suun.